Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan pendidik di seluruh tanah air, juga para orang tua wali siswa di seluruh tanah air, semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Perkenalkan saya Denny Rohendi, guru fisika dari SMA Negeri 1 Tamarsari Kabupaten Bogor, juga sebagai pendamping guru penggerak. Rekan-rekan yang berbahagia, yuk sedikit kita refleksikan pendidikan kita saat ini. Nah, apakah rekan-rekan sepemahaman dengan saya bahwa saat ini kondisi pendidikan kita tidak dalam keadaan baik-baik saja? Meminjam istilah Pak Anies Baswedan, gawat darurat. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dan diperdebatkan. Kita sebagai pendidik, juga sebagai orang tua siswa, mari selintas saja. Kita coba lihat ke ruang-ruang kelas putra dan putri kita, ada apa di sekalian kita datang pendidikan kita saat ini. Beberapa siswa mengeluh, harus pulang sore, bahkan menjelang petang karena harus bimbel di tempat yang lain. Kemudian beberapa siswa juga sibuk berkompetisi untuk mengejar peringkat nilai atau ranking. Di ujung seberang sana, sekelompok siswa terlibat ngumpul-ngumpul di warung kopi atau bermain playstation saat jam belajar. Kemudian beberapa siswa juga terkesan memilah dan memilih guru, sehingga kabur, bahkan meninggalkan jam pelajaran. Dan kita saksikan juga, beberapa rekan kita cenderung mengajar masing melakukan pendekatan secara teacher center, berorientasi kepada guru, padahal seharusnya student-oriented, berorientasi kepada siswa. Siswa tidak lagi dipandang sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjek pembelajaran. Lantas, siapa yang salah? Dan siapa yang harus dipersalahkan? Jangan-jangan, siswa kita tidak betah, tidak nyaman, tidak gembira saat di sekolah, hingga harus kabur meninggalkan jam pelajaran. Jangan-jangan, siswa kita juga merasa terbebani dengan tugas-tugas sekolah yang begitu menumpuk demi memenuhi, obsesi, tuntutan kurikulum dari ujungnya. Jangan-jangan, kita juga mengajar belum tulus, tapi masih fokus pada rutinitas mata mengejar target kurikulum saja. Sudah selayang yang menurut saya, semua pihak, pendidik, siswa, orang tua, pembangun kebijakan, mulai menata dan mengurai sedikit demi sedikit ragam permasalahan ini, agar pendidikan kita menjadi lebih baik. Sepertinya, sesaat kita perlu berkacang dari filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Kita. Menurut Ki Hajar, pendidikan hadir untuk menuntun tumbuhnya pola-pola kebaikan pada anak dan menyamarkan pola-pola keburukannya. Pola-pola tersebut tentunya jika mampu dituntun dengan baik oleh pendidik, akan melahirkan karakter dan budi pekerti yang berguna bagi masa depan anak. Secara sederhana, Ki Hajar berkata bahwa pendidikan adalah upaya untuk menuntun tumbuh kembangnya karakter baik dan meminimalisir tumbuhnya karakter-karakter jahat pada diri siswa. Namun, upaya ini tidak akan berhasil kita wujudkan, manakala anak tidak merasa nyaman dan bahagia saat belajar. Lantas, pertanyaannya bagaimana mewujudkan itu? Anda tentu pernah mendengar istilah Merdeka Belajar. Saya yakin ya, karena istilah ini saat ini lagi viral di kalangan pendidik. Merdeka menurut saya adalah bebas tapi terarah, tidak tertekan dan tanpa paksaan, nyaman dan bahagia. Sedangkan belajar adalah upaya sungguh-sungguh untuk memperoleh kegemilangan. Sehingga Merdeka Belajar secara sederhana adalah kesempatan yang diberikan kepada para siswa untuk menikmati suasana pembelajaran yang membahagiakan, bebas dari tekanan pihak manapun hingga diperoleh kegemilangan dalam hidupnya. Mengapa Merdeka Belajar? Karena penjajahan intelektualitas tidak akan mengembangkan potensi siswa. Dan juga, belajar bukan urusan tentang angka-angka, tapi tentang karakter. Lantas, bagaimana menjadi pendidik yang dapat mewujudkan Merdeka Belajar? Paling tidak, ada tiga komponen yang harus dipahami oleh para pendidik. Yang pertama, memandang anak dengan rasa hormat. Yang kedua, mendidik secara holistik. Dan yang ketiga, mendidik secara relevan dan kontekstual. Jadi, pendidikan yang memerdekakan menurut saya adalah prinsip yang harus diyakini oleh seorang pendidik dimanapun. Untuk apa? Untuk memerdekakan siswa dalam belajar. Akhirnya, saya mengajar kepada rekan-rekan pendidik, juga para orang tua wali siswa, untuk bersama-sama mewujudkan Merdeka Belajar. Bagi peserta didik, putra, dan putri kita. Guru penggerak, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Indonesia Maju. Terima kasih, salam juara, wabilahin topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.